Intro Selain Timnas Australia, persiapan juga terus dilakukan oleh Timnas Indonesia, dimana saat ini mereka sudah mulai menjalani latihan rutin di Stadion Madia, stadion yang letaknya sangat dekat dengan GBK. Dalam latihan tersebut, ada beberapa momen menarik terjadi, diantaranya adalah momen yang melibatkan Sintayong hingga Martin Pass, sebuah momen yang pastinya bisa membuat Indonesia semakin optimis untuk menjungkalkan Australia. Lantas momen seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Intro Ya, Indonesia berpeluang besar melanjutkan trend positif di babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia. Setelah sebelumnya mampu menahan imbang Arab Saudi, selanjutnya Indonesia bertekad untuk mengalahkan Australia. Untuk mewujudkan hal tersebut, skuad Garuda tentunya sudah memiliki modal, diantaranya adalah rasa percaya diri dari para pemain hingga kekompakan yang sampai saat ini terus terjaga. Belum lagi, ditambah dengan strategi dari Sintayong, yang sudah terbukti merepotkan lawan-lawannya. Tak hanya itu, Indonesia nantinya juga akan mendapatkan dukungan penuh dari ribuan supporternya. Soal melawan Australia, Indonesia juga sudah melakukan beberapa persiapan. Di antaranya adalah dengan menjalani latihan rutin. Latihan itu dilakukan agar para pemain siap tempur di lapangan. Selain itu, latihan dilakukan sekaligus untuk mematangkan strategi, agar nantinya strategi tersebut bisa berjalan lancar di lapangan. Strategi yang pastinya sudah dipersiapkan oleh Sintayong. Lebih lanjut, dalam pertandingan nanti, Sintayong juga diuntungkan dengan kembalinya Justin Hapner ke dalam skuad. Sebelumnya, pemain Wolves tersebut harus absen, karena mendapatkan hukuman akumulasi kartu. Kini Justin telah kembali dan bisa saja langsung dimainkan oleh Sintayong di lini belakang, mendampingi Jaitsas dan Rizky Rido. Dengan begini, Ferdong bisa kembali tampil di posisi aslinya. Kawalan ketat yang diberikan untuk Sintayong Kembali ke soal latihan timnas Indonesia. Dalam latihan tersebut, ada sebuah momen menarik terjadi. Momen yang dimaksud adalah saat Sintayong mendapatkan kawalan ketat setibanya di tempat latihan. Sebuah kawalan yang pastinya tidak biasa, bahkan kawalan untuk Sintayong tersebut dianggap sama dengan kawalan terhadap presiden. Namun hal itu memang sengaja dilakukan oleh PSSI, agar Sintayong fokus bersama para pemainnya. Sekaligus menghindarkan Sintayong dari fans-fans Indonesia yang kadang-kadang bisa mengganggu konsentrasi dari Sintayong sendiri. Martin Pas jadi mentor keeper Indonesia yang lain. Selain Sintayong, ada momen menarik lain di latihan timnas Indonesia. Momen yang dimaksud adalah saat Martin Pas terlihat memberikan mentor kepada keeper Indonesia yang lain, seperti Hernando, Nadeo Argawinata, hingga Adi Satrio. Tentu sebuah hal yang tidak boleh disiasiakan oleh ketiga keeper Indonesia, karena kapan lagi mendapatkan mentor dari sosok Martin Pas, seorang keeper yang sudah kenyang pengalaman bermain di Eropa hingga kini di Liga MLS. Momen itu sekaligus membuktikan jika posisi keeper di timnas telah tercipta persaingan yang sehat, terutama yang terjadi antara Martin Pas dengan Hernando Ari. Misi Indonesia selanjutnya, Bungkam Australia Setelah sukses mencuri poin dari Arab Saudi, kini timnas Indonesia dihadapkan dengan misi selanjutnya, yakni mengalahkan Australia. Soal mengalahkan Australia, Indonesia tetap memiliki peluang. Mereka juga diuntungkan dengan status menjadi tuan rumah. Maka dari itu, Indonesia harus percaya jika mereka bisa mengalahkan Australia. Untuk hal ini, tim Garuda bisa berkaca dengan Bahrain, yang beberapa waktu yang lalu mampu mengalahkan Australia di laga perdana. Jika mampu mengalahkan Australia, maka bakal menjadi sejarah bagi timnas. Selain itu, peluang untuk lolos ke piala dunia menjadi lebih terbuka, dan pastinya peringkat FIFA Indonesia juga akan naik drastis. Potensi line-up Indonesia versus Australia Selanjutnya, tak salah membahas soal potensi line-up yang akan diturunkan oleh Indonesia. Dalam hal ini, ada beberapa opsi yang bisa dipilih oleh Sintayong. Opsi pertama adalah dengan mempertahankan line-up sama seperti saat melawan Arab Saudi. Namun bisa saja, Sintayong bakal mengubah sedikit susunan pemainnya. Contohnya adalah dengan masuknya Justin Hapner. Dengan adanya Hapner, maka Ferdong bakal kembali ke posisi aslinya. Sementara Nathan akan bermain sebagai gelandang bersama Tom Haye. Kehadiran Nathan sebagai gelandang bisa bertujuan untuk meredam lini tengah Australia yang terkenal selalu mendominasi. Mari, kita nantikan saja pertandingan antara Indonesia melawan Australia. Yang pasti dalam laga nanti, Indonesia bakal mendapatkan dukungan penuh dari para supporternya. Dan menurut kabar yang beredar, tiket pertandingannya sudah terjual habis. Di mana dalam laga ini, PSSI menjual tiket sekitar Rp65.000 dan semuanya sudah diborong oleh fans Garuda yang siap memerahkan GBK. Jadi itulah beberapa momen menarik dalam latihan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia jelang menghadapi Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Halo, incin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu. Terima kasih telah menonton!